Teori elektron Apa itu listrik? Pertanyaan simpel. Namun untuk menjawabnya, Anda mungkin harus berpikir lagi. Untuk memahami listrik secara teori, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu elektron. Nah, apapula elektron ini? Mari simak penjelasan singkat berikut. Teori elektron ini telah dikemukakan sejak dahulu oleh seorang Yunani bernama Demokritos. Teorinya seperti ini, semua isi alam ini terdiri dari benda, benda padat, cair, dan gas, bila benda ini kita bagi menjadi dua, dan seterusnya kita bagi lagi terus menerus, sampailah pada bagian benda yang terkecil, benda yang sangat kecil ini, disebut, molekul. Bila molekul ini kita bagi lagi, sampailah kita pada suatu zat yang tidak mungkin dibagi lagi, dan zat inilah yang disebut atom. Seperti itulah teorinya. Nama atom berarti bagian yang tak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Sejak zaman dulu para ahli berusaha untuk membagi atom ini, namun selalu gagal. Barulah pada abad ke-18, dapat dipecahkan, artinya, atom dapat dibagi lagi, setelah kemajuan pesat ilmu kimia. Pemecahan atom ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dinamai inti. Pada inti ini, kita dapati apa yang disebut proton dan netron. Sementara di luar inti, kita dapati lapisan yang berisi elektron. Elektron ini selalu mengelilingi inti. Bayangkan seperti matahari dikelilingi planet-planet. Setiap elektron menjalani jalur tertentu. Jalur ini disebut garis edar atau garis lintasan. Perhatikan gambar atom netral ini yang terdiri dari inti dan satu elektron. Para ahli menyebut bahwa proton ini bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif. Jika jumlah proton dan elektron sebanding, maka atom ini dinamai atom netral. Tetapi jika tidak sebanding, maka atom ini akan menjadi bermuatan. Yang dimaksud bermuatan adalah salah satu dari keduanya. Baik elektron ataupun proton yang berkelebihan atau kurang, akan terjadi gaya saling tarik-menarik, jadi baik proton, ataupun elektron, mempunyai tenaga atau kekuatan sendiri. Bila atom kekurangan salah satu, baik proton atau elektron, maka atom ini dinamai ion, maka kita ketahui ada ion negatif, dan ion positif. Para ahli menyebutkan bahwa elektron paling lincah bergerak mengelilingi intinya, akibat gerakan elektron inilah yang nantinya dapat menyebabkan aliran, listrik. Kesimpulan 1. Atom netral Jika jumlah proton dan elektron seimbang, atom ini tidak ada gaya tarik-menarik. 2. Bila atom kekurangan elektron atau proton, maka atom ini disebut ion, atau atom bermuatan listrik. 3. Baik proton maupun elektron, mempunyai gaya tarik-menarik. 4. Gejala listrik, diakibatkan adanya gaya tarik-menarik antara proton dan elektron. 5. Elektron bergerak dari negatif ke positif, tapi gerak aliran listrik yaitu dari positif ke negatif. Ini berdasarkan perjanjian, atau kesepakatan, entahlah. 6. Gerak elektron yang melalui penghantar dapat menyebabkan panas. Demikian penjelasan singkat tentang teori elektron. Kedepan akan dibahas tegangan listrik dan satuannya. Semoga bermanfaat. Salam santun. Dari saya, Tutor Miring. Tutorial tanpa basa-basi.